yang sebelumnya laktasi satu sampai tiga itu anaknya selalu dua ya baru sekarang ini Alhamdulillah keluar tiga ini satu-duanya jantan ini anak yang pertama yang ini ini nah ini jantan itu itu jantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah saya di Mumtaz lagi mau lihat kambing yang baru beranak beranak berapa Pak beranak tiga Alhamdulillah ini lahirnya bareng sama lahirnya Pancasila satu satu Juni jadi hari apa ya hari Sabtu waktu yang lalu ya kira-kira wis hampir dua minggu ya Insyaallah hampir dua minggu ini tanggal 14 ini 13 13 ya hampir dua minggu lah usianya ya lahirnya pas tanggal satu kurang lebih jamnya ya bisa seperti ini jam seperti sekarang agak siang-siang untuk detailnya tak betul kameranya 123 teman-teman ini kambingnya untuk indonya ini apa impor Pak atau bukan ini indonya yang ini F3 Oh itu yang F3 Oh yang F3 menyerupai yang pernah saya rekam itu loh ini namanya siapa ini siapa induknya Sabrina ya bukan bukan Sabrina ini ini namanya Sisil induknya namanya Sisilia terus anaknya itu yang anaknya dua ya waktu itu jantan betina lainnya dia kawin lagi sama diesel ini anak diesel lagi jadi Alhamdulillah keluar tiga ekor yang pertama jantan yang kedua jantan yang ragil betina ini kalau dilihat sepintas ori secara ukuran semuanya hampir sama ya kemudian yang bedinanya pun juga cukup menarik ya tidak kecil posturnya juga besar susu induknya Alhamdulillah masih cukup untuk menyusui tiga ekor anaknya Oke berarti induk malah ini F3 F3 jadi anaknya F4 ya silahkan dilihat posturnya untuk F4 ini kalau di label ori bisa ya Pak ya ini kayak suklah doken ditek kalau mau doso juga bisa eh ini berarti untuk laktasi buka berapa Pak ini untuk induknya ini berarti keempat keempat ini teman-teman ini kita lihat karena baru melahirkan ini terlihat agak kurus bukan agak kurus ini sebetulnya bukan kurus tapi perutnya apa jenis neong Jowo ngomong kamplong ya karena habis mekar habis mekar isinya tiga ekor anak jadi malih anaknya keluar jadi sekejik apa sedikit mengempis gitu ya kalau kurusnya sih enggak ya enggak kurusin kalau kurusnya enggak tapi nanti bisa dicek sebulan lagi misalkan nanti Insya Allah itu udah kembali normal lebih untuk terbanyak biasanya dua ya Pak yang 222 yang sebelumnya laktasi satu sampai tiga itu anaknya selalu dua ya baru sekarang ini Alhamdulillah keluar tiga ini jantan ini anak yang pertama yang ini ini nah ini jantan itu nah itu jantan ini anak pertama sama lahir ini anak yang kedua jantan itu yang sebelah sana itu betina yang seleret putih itu kalau di koi namanya apa itu jenis Inazuma apa-apa itu kayaknya tahu tahu saya cuma tanjok bunter gitu kan kayak petir lah ya mirip seperti petir lah itu betina itu beti F3 rasa ori jadi untuk Bapak tetap diesel ya Pak yang berapa diesel ini anak diesel tapi ke sini yang lahirannya yang tak rekam seperti gendut yang ada di sana ini yang sebelumnya sampai rekam juga anaknya yang sampai ngira dulu FB itu ya ini ya di sini ya di situ betul ini malah beranak tiga nanti kita buktikan lagi apakah anaknya tiga ini masih penampilannya kualitas seperti FB lagi nanti kita lihat berikutnya ya kalau untuk susu ini perlu tambahan nggak Pak dengan anak tiga kita lihat nanti kalau perlu tambahan kita bantu tambah karena bagaimanapun footing itu hanya dua ya hanya dua kiri-kanan biasanya hanya dipakai dua ekor anak jadi kalau ada satu ekor anak itu pasti ada yang seperti kalah seperti kalah itu yang harus kita harus kita bantu supaya pertumbuhannya enggak gilai tidak terhambat dibantunya sedini mungkin jadi supaya apa grafik pertumbuhannya itu dia tidak ada hambatan ini terus kita pantau ini terus kita pantau dalam usia ya sekarang terus kita pantau nanti setiap waktu terlihat seperti kekurangan langsung kita bantu teman-teman ini belum ada dalam pemantauan untuk dikasih nah tapi masih anu sudah sudah kita belajar jadi sudah kita pilih-pilih silahnya kita pilih untuk susunnya susu apa Pak susu kamping apa susu sapi kita bisa pakai susu sapi cuman sedikit sekali untuk apa untuk ngajari aja bila kalau sewaktu-waktu dia butuh bisa langsung mau itu yang betina nyusu itu ya iya tadi bangun langsung nyusu untuk pola-pola kepalanya beda ini coklat ini putih ini banyak beda wis kalau untuk warna itu terserah sama Gusti Pengeran lah ya kita kita hanya bisa menerima aja hai 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 hai